Tapi gak apa-apa lah, yang penting Masya Allah Banyak yang datang, aku bawa ya, aku bawa ya gitu Sini ya Terus tingginya 49,9 Terus tingginya 49,9 Terus tingginya 49,9 Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah baru melahirkan, Alhamdulillah semuanya berjanda lancar, terus babynya juga normal ya, normal. Beratnya tadi 3,6 ya, tingginya 4,9. Jadi, ada sebuah judi berjanda lancar, terus cuma kemarin itu ada kendala. Bagaimana ya dok, ceritanya dok? Ya, jadi seharusnya kan minggu depan ya, lancar persalinan. Tapi karena barat punya kontraksi, kemudian ada flag ya. Nah, jadi bayi sudah cukup bulan, ada flag, kemudian bayi besar melintang, posisinya salah. Jadi, diputuskan untuk dilahirkan dengan seksio cesaria. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya, sehat. Terus, memang tuh pas kemarin tuh agak sempet kaget juga gitu loh. Seharusnya yang tadinya dioperasinya, atau nanti pas lahirannya itu tanggal 12. Tapi ternyata pas kemarin langsung, langsung aja dibawa ke IGD. Karena kan pendarahan tuh di rumah. Langsung ke IGD, 1 atau 2 jam itu harus diseberkan dioperasi. Bayangin, suami juga belum dateng. Suami belum dateng, kan bingung kan. Kata suami, jangan dulu lahiran, pokoknya siapa yang gak zanir, siapa yang gini. Gak bisa, gak bisa ditunggu-tunggu. Ini bayangnya nanti sebab di dalam itu ya doknya. Melintang, terus si oksigennya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berhenti. Dan akhirnya diputuskan dengan dokter. Satu, dua jam itu harus segera dilahirkan, disesar. Dan akhirnya ya udah, bismillah aja deh. Disesar. Terus normal, semuanya. Keluarnya juga alhamdulillah. Jari-jarinya, tangannya. Masya Allah deh pokoknya. Terus, apa namanya. Ya udah, papanya juga datangnya udah larut malem juga. Gitu. Namanya, papanya? Muhammad, Salman, Al-Farizi. Muhammad, Salman, Al-Farizi. Muhammad, Salman, Al-Farizi. Artinya sendiri mas mungkin? Artinya, artinya? Salman, Al-Farizi itu kan perlawan Islam dari Persia itu. Menangin peperangan itu. Tungga sifatnya seperti Nabi Muhammad dan Salman, Al-Farizi. Amin. Jadi ada sejarah-sejarahnya nih. Seperti kalau Muhammadnya saya, Salmannya itu datunya, kakeknya. Terus, Al-Farizi. Ayah, ayah. Gitu. Sebenarnya, selangga itu mungkin mau libur dulu, cuti dulu untuk fokus? Ngurus anak libur atau seperti apa? Kalau untuk di kerjaan, memang kalau kemarin itu sepert fokus dulu. Cuti, ya kan? Cuti. Terus kalau untuk sekarang, mungkin kalau udah ngelahirin, mungkin minta waktu beberapa bulan. Maksud, sebentar lagi ngumpul kampanye, ya kan? Jadi tetap aja kerja. Untung Alhamdulillah, suamiku nge-izin sih. Kegiatan apapun nge-izinin. Yang penting selama itu di jalan yang masih oke lah, gitu. Itu prosesnya alat nggak sih, kak? Minta izin langsung kerja bersama suami? Karena kan baru ngelahirkan juga ya? Alat? Nggak, alat sih. Santai. Santai aja sih. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada, jadi sampai nanti kayak di berita-berita. Wah, ini ratu meta gini, gara-gara suaminya. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada sih. Tadi kan kebanyakan anaknya bisingan sih. Apa ada kendal apa sih? Atau kulitnya? Ya, itu. Jadi kemarin itu sempet normal semuanya, dok. Jadi semua normal. Alhamdulillah tidak ada masalah satupun skitnya. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin kata dokter besar. Bayi saya keluarnya besar, tinggi besar. Jadi asupannya juga harus lebih banyak dong. Jadi si ahsi saya itu belum cukup untuk si bayi. Akhirnya ditambahin, dibantu support gitu. Sumpah mula. Dan terus masih tetap kurang nih si bayi. Jadi masih aus-aus terus. Baru tadi pagi. Dicek lagi di lab, hasilnya kuning gitu. Berarti belum masih eksklusif ya? Sudah. Sudah sekarang. Sudah. Itu yang tadi saya bilang. Karena bayinya besar, asupannya juga mesti lebih bertambah. Dari yang biasanya. Coba bayangin. Baru lahir bayinya udah kayak usia 3 bulan gitu. Terus. Disini juga baju yang seharusnya baju baby. Itu hampir nggak cukup. Nggak muat. Gitu. Makanya saya juga kan dok. Ada ya beli baju ya. Itu baju kayaknya nggak muat. Gitu. Masya Allah ya pokoknya. Dokter gimana cerita untuk proses kelahiran yang ada kesulitan nggak sih? Iya. Kemarin alhamdulillah cepat segera ke rumah sakit. Jadi bayi yang melintang kan harusnya tidak boleh dilahirkan normal. Nggak boleh mules. Nah. Kadar Allah dia udah mules duluan. Segera ke rumah sakit. Dan cepat disiapkan langsung untuk dikeluarkan pak. Karena kalau dia melintang, bahayanya tali pusat bisa keluar. Kalau dia mules duluan. Iya. Kontraksi. Kemudian ada bukaan. Nah kemarin belum ada bukaan langsung di tindak. Tidak. Karena udah ada kontraksi. Dan udah takut stres bayinya. Sakit betul. Bayinya juga sempat ini ya. Oksigen aslinya nggak lain. Oksigennya sempat berhenti gitu loh. Ini jantungnya sempat berhenti si bayi. Jadi akhirnya dirangsang gitu. Bagus. Bagus. Bagus lagi. Bagus sih alhamdulillah bayinya menangis. Bagus. Cuma seperti tadi ratu bilang bener. Asupan perlu banyak. Tapi ini bayi beratnya juga gede. Asi belum mencukupin. Makanya bisa kuning. Iya. Nanti insya Allah lama-lama bisa mencakup semuanya. Asi eksklusif. Apalagi sekarang aja udah bisa kan. Bisa. Alhamdulillah lancar pak. Bersalinannya. Abang gimana bang. Responnya. Kebahagiaannya. Oh banget banget. Senang banget. Karena memang kita dari awal rencana harus punya anak. Gue. Gue udah bunyi anak-anak ya. Hehehe. Warga apa? Warga dateng. Dateng. Cuma kakeknya belum bisa lagi sakit. Lampung. Hmm. Ya. Ini keadaan sekarang bang. Pemulihan ini gimana? Udah. 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 Jadi memang pertama kali kan saya sesar. Nah sesar. Terus udah banyak yang dateng tuh. Banyak banget yang dateng. Satu hari setelah sesar saya udah bisa jalan. Terus makanya ini hebat banget nih rumah sakit. Obatnya apa sih? Gitu kan. Erex ya. Erex sih. Ya aku gak tau ya dok ya. Iya. Terus tiba-tiba. Kok udah bisa jalan? Udah. Udah gak bisa jalan. Justru saya kalo pake kayak apa sih yang biasanya paksa selang gitu kan. Awalnya paksa selang. Iya. Nah itu gak betah justru saya minta dilepas. Karena saya udah bisa mobile kan. Udah dilepas aja gitu. Kata dokter ini bener-bener nih kata gitu. Keren. Keren. Tapi emang obatnya sih luar biasa. Itu ada teknologi khusus atau apa? Telepon khusus jadi lebih cepet. Boleh gitu. Oke. Sekarang ini semua persalina dengan sesar. Dianjurkan dan memang dikondisikan kalo menurut syarat. dilakukan dengan early recovery. After cesarean section. Jadi dia langsung disuruh mobilisasi cepat. Sehingga otot-otot perutnya udah langsung biasa untuk bergerak. Sehingga rasa nyeri itu minimal. Makanya Mbak Menta udah bisa jalan-jalan. 6 jam udah bisa gendong anak. Isuin kan. Jalan-jalan. Alhamdulillah. Ya memang itu teknik yang sekarang memang kita kedepankan lah. Kalo untuk tindakan. Tapi apa emang semua pasien bisa satu hari jalan atau enggak sih? Cuma kok aneh aja saya waktu itu juga pernah nyesal juga kan. Tapi jalannya tuh bisa satu minggu. Baru bisa jalan. Cuma ini bisa bergerak gitu. Cepet. Iya itu tadi. Obat-obatannya jadi obat biusnya nggak terlalu mengalami mobilisasinya lama. Jadi kan Mbak Menta langsung bisa jalan. Tapi anti nyerinya juga maksimal. Sehingga segala sesuatunya disupport. Pakai ini juga corset segera. Ini ada tiga hari nih saya nggak ada yang merasakan sakit. Tidak. 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 Hari ini. Hari ini. Cuma karena babynya belum bisa pulang. Jadi yuk babynya bisa nunggu besok. Besok baru bisa pulang babynya. Masih diincubator. Iya masih di sinar kan. Jadi kasian sinar dulu. Bukan diincubator. Tapi sekarang tuh kayak baby malah justru kayak leluasa lho. Sekarang sinarnya ya lebih kayak modern gitu. Terus maminya sama pekotanya mungkin pulang. Bimbingnya doang. Semalem itu. Semalem. Ya tadi body. Tapi kalau respon kena kakaknya gimana? Dinyambut adiknya 2000. Semua. Itu nanti. Bukan kakaknya doang. Semua sekeluarga ya. Pada seneng ya. Dan mukanya tuh ke papanya semua. Biasanya kalau anak lakinya perempuan ya. Tapi ini kok jadi. Geliakan. Geliakan ya. Tapi gapapa lah. Yang penting Masya Allah. Banyak yang dateng. Aku bawa ya. Aku bawa ya. Gitu. Kemarin juga. Saskia Gotik juga. Yoko. Ini katanya. Rizeno. Yoko. Alginya gitu. Tapi Gotik belum dateng. Belum. Karena kan masih umroh. Umroh. Baru ngucapin. Terus ada banyak juga temen-temen yang sudah dateng sih udah. Tadi juga malam tadi tahu ada. Tadi pagi juga ada. Tapi karena sekarang karena adiknya lagi sakit. Lagi kuning begini. Gak dibatasin. Gitu. 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 Tetap. Sehat ya. Sehat terus. Jadi anak-anak pentar. Anak rawi jaya. Sehat-sehat. B Tinai sehat. Soalnya. Pengennya kita jadi anak yang berbaktilah. Tama orang tua. Ayo dong. Oke. Terima kasih. Ya. Kamerita, untuk kamar diri. jadi bayinya udah ada kamar sendiri atau nanti ah masih nanti di rumah di rumah masih digabung nggak bisa saya nggak bisa-bisah juga Christine baik oke itu udah nyamin kamarnya spesial orang-orang nih kalian nggak tahu ya jadi ceritanya iya jadi nih gue tuh ya tadinya tuh udah mau nyiapin belanja mau ini hari minggu ya kita belanja mau ini sama tante hari minggu belanja mau ini beli ini beli ini oke tuh gitu kan udah tuh buat di rumah sakit kita udah mau nyiapin tahu-tahu kan kan harusnya tanggal 12 jauhnya tanggal 6 kan jauh ya jadi aduh belum siap baju ini belum siap aja itu gitu tapi udah ada beberapa sih jadi nggak oke makasih banyak oke makasih ya bye 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 Terima kasih.